Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 106, kilas balik masa yang ada di belakang. Suatu pagi, di dalam keceriaan, anak SMP kelas 3, sedang akan melakukan kegiatan, di jalan raya itu, tak biasanya, ramai dengan lalu-lalang anak sekolah. Kenshin, yang baru saja membantu Rena, ia pun, segera berjalan lagi, menuju bis yang akan dinaiki. Rena sendiri, telah ada di tempat duduknya, sedang memegang kamera, tak lama berselang. Kenshin pun, juga ada di tempat tujuannya. Kemudian, setelah semuanya, ada di dalam bis masing-masing, tepat jam 8 kurang seperempat, berangkatlah rombongan itu, menuju tempat camping bersama. Sepanjang perjalanan, dirasakan suasana yang ceria, diiringi alunan musik, yang diputar, dari kaset piringan CD. Hal itu, makin menambah rasa, jika nanti, suasana seperti ini, akan terlewati, dan menjadi sebuah kenangan. Begitupun, dengan bis yang dinaiki Rena, terlihat video musik diputar dari arah depan, lewat televisi tabung yang terpasang, keluarlah suara lagu yang mengalun. Semuanya pun, nampak menikmati, maklum, saat itu, memang tak ada HP yang memadai. Kalaupun ada, pasti masih jarang sekali, yang memiliki, lebih-lebih, HP yang bisa memutar, sebuah video. Hampir tak dijumpai di waktu itu, jadinya, semuanya pun, nampak bersatu, menonton dan mendengarkan, tentang apa yang sedang diputar, di depannya itu. Beberapa menit, telah berlalu, hitungan jam pun, sudah berganti. Pagi telah menjadi siang, karena telah sampai di tempat tujuan, bis pun, akan berhenti. Terlihat di tempat itu, banyak sekali, siswa-siswi, dari sekolah lain, mereka pun sama, berkemping pula, di tempat ini. Ternyata, tempat tersebut, adalah sebuah hutan lindung, yang sudah biasa, dipakai untuk kegiatan seperti ini. Bis-bis besar pun, sudah banyak yang terparkir. Kenshin, akhirnya keluar juga, bersama teman-temannya, ia menuju lokasi, seperti yang telah disebutkan. Mereka pun, segera membaca petunjuk, yang tertulis di dahan-dahan pohon. Kenshin pun, memulai perjalanannya. Begitupun dengan Rena, dan yang lainnya, mereka sangat antusias sekali, penuh semangat dan kegembiraan. Apalagi, ini pertama kalinya, jadinya, hal itu begitu istimewa. Si Rena pun, sama, ia berjalan bersama temannya, menyusuri rindangnya hutan. Sambil membaca tulisan, yang ada, di dahan pohon itu, si Rena, berjalan perlahan bersama temannya, menuju, ke tempat lokasi. Dikarenakan tempat ini, memang sudah lama, dikenal luas, oleh banyak orang. Jadinya, di hari apapun, selalu ramai dikunjungi, khususnya, para siswa-siswi, di suatu sekolah. Apalagi, saat pada musimnya, seperti saat ini, akan banyak sekali dijumpai, para pelajar, yang akan camping bersama, di tempat ini. Ken Sin, yang baru masuk pintu pertama, bersama temannya itu, ia pun, melihat, kedai warung kecil, yang ada di perempatan, sebelah pintu masuk. Lalu, mereka pun, berhenti sejenak di tempat itu, untuk sekedar merehatkan diri. Sambil melihat-lihat, suasana, yang ada di sekitarnya. Tak lama kemudian, kedai itu, didatangi oleh para siswa, yang berasal dari sekolah lain. Ken Sin yang duduk bersama temannya, sedang berbicara, sambil mereguk segelas teh dan kopi. Dari tempatnya itu, terdengar suara, nampaknya, ada tiga wanita, yang saling bicara, antar satu dengan yang lainnya. Mereka itu, teman satu kelas di sekolah yang sama. Karena jarak, yang begitu dekat percakapan itu, jadinya, terdengar oleh Ken Sin. Salah satunya, berkata, Eh Rin, lo coba lihat itu, pemandangan di sini sangat indah banget ya, banyak pohon dan tanaman yang lebat. Yang dipanggil itu, adalah temannya sendiri, berada tepat di depannya, bernama, Ririn. Ririn itu pun, menjawab, Iya wik, bagus banget di sini ya, aku baru pertama kali ini, lihat hal seperti itu. Seorang wanita yang bicara, rambutnya, agak panjang berwarna hitam, sesekali terhempas angin, hingga ia pun, menguraikan kembali. Tas pinggang pun, ada di sebelahnya, itulah, Ririn, yang kebetulan pula, sekolahnya, mengadakan kemah di sini. Siapa sangka, di kemudian hari, di masa SMA-nya, dirinya, akan berteman dengan seorang pria, yang saat ini, ada, di sebelahnya itu. Menit pun, terlewati, tak terasa sekali, hampir lama ada di sini. Kenshin pun, segera mengakhiri, masa rehatnya, di kedai itu, hingga, dirinya, bersiap akan membayar, makanan dan minuman, yang telah dipesan sebelumnya. Kenshin, segera berjalan ke depan, ke tempat kasir yang telah disediakan. Setelah itu, ia membalikkan pandangannya, melewati meja-meja, termasuk, meja yang ditempatirin. Di saat itu pula, secara tak sengaja, ia melihat, wanita, yang ada di pinggir depannya ini. Begitupun sebaliknya, jadinya, mereka pun, sama-sama, saling melihat, saling memandang, saling menatap, meski, hanya sebentar saja. Siapa yang sangka, jika di waktu kelak nanti, mereka itu, akan saling mengenal. Bahkan, di antara keduanya, ada kedekatan, yang akan pula, mengukir cerita. Begitulah takdir, tak ada yang tahu, kapan akan bertemu. Kenshin pun keluar, ririn seperti biasa, melanjutkan bicara dengan temannya, Rena sendiri, terlihat sibuk membuka tasnya. Nampaknya, ia akan mempersiapkan sesuatu. Waktu semakin ada di sore hari, terangnya matahari, semakin mereduk. Para siswa, terlihat sibuk mencari kayu, untuk nanti, dibuat api di malam hari. Kenshin dan temannya, ikut pula di dalamnya, mereka terbentuk ke dalam satu regu. Begitupun untuk para siswinya, mereka pun sama, dibuat berkelompok-kelompok. Kenshin yang saat itu, ada di pinggiran sungai. Sungai yang nampak jernih, bersih airnya, terlihat sangat alami sekali. Bersama teman-temannya, ia pun, masuk ke dalam. Mereka bercanda, sambil bermain-main, seakan sedang mencari ikan. Di tengah hal itu, hadirlah si Rena, beserta sejumlah teman lainnya. Kenshin pun melihat, si Rena itu, sedang mencari air, dengan wadah yang kecil, yang dibawa, oleh masing-masing siswi. Hingga tak lama kemudian, terjadilah sesuatu hal, yang tadi inginkan. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk lanjutkan ceritanya, ada di channel. Terima kasih.